Video rekaman yang bocor ke Medsos tentang lima tentara Israel yang melakukan penganiayaan dan rudapaksa tahanan Palestina telah dibebaskan. Keputusan ini diumumkan pengadilan militer Israel pada selasa 13 Agustus 2024. Meski dibebaskan, lima tentara Israel tersebut harus menjalani tahanan rumah selama 10 hari. Kemudian, kelima tentara Israel ini akan diwajibkan melapor setiap harinya. Menurut laporan surat kabar Haralds, keputusan ini berdasarkan kesepakatan antara jaksa penuntut militer dan tim pembela prajurit. Sayangnya, keputusan ini sangat berbanding terbalik dengan nasib tahanan yang diruda paksa. Tahanan Palestina yang dilecehkan oleh tentara Israel justru dikembalikan ke penjara sedeteiman. Terima kasih telah menonton!